Masih di IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait pembangunan IKN. Masih dengan Mas Ali dan Mas Teo yang menemani saya hari ini. Saya ke Mas Ali kembali. Mas Ali, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar proyek-proyek monumental Tata Balikpapan, Kostal Road. Apakah kemudian kehadiran IKN mengubah rencana itu? Apa program itu tetap berjalan? Kalau dari sisi rencana Tata Ruan nggak ada berubah, Mas? Insya Allah Mas tetap berjalan sih. Cuman memang sekarang kan lagi proses pengurusan perizinan. Jadi, lelang investasinya juga sudah berjalan. Sudah ada beberapa investornya. Nah sekarang, kan kita bagi 8 segmen ya. 5 segmen, terus masing-masing ada investor. Nah ini sedang pengurusan proses perizinan. Nah memang pada saat pengurusan proses perizinan ini, ada masukan-masukan lagi terkait dengan desain. Makanya sambil mengurus perizinan, kita juga sedang sambil penyesuaian terhadap desain. Karena memang ada, pertama kalau di Kementerian Kelautan itu, dia menganggap bahwa pengembangan kawasan pesisir itu tidak boleh berdempetan atau langsung nempel dengan pesisir yang awal. Dia harus mungkin kayak di konsep-konsep yang di Jakarta ya, atau yang saya lihat juga. Bukan saya lihat sih, saya lihat di internet juga, belum ke sana. Di Jepang, dia memang konsepnya kayak, apa, nggak langsung berdempetan dengan pesisir asli. Nah itu salah satu yang memang kita sedang sambil nyesuaikan. Tapi prosesnya masih jalan. Berarti tetap di desainnya hanya ada perubah gitu ya, cuma rencananya tetap berlanjut gitu. Rencananya tetap, desainnya sedikit berubah. Kehadiran IKN ini apakah mempercepat kehadiran Kostarut gitu ya kan, ataukah justru kemudian menghambat Kostarut sendiri? Karena ini kan bersinggungan langsung sebenarnya, kawasan laut kita dengan diteluk balik papan dengan IKN gitu ya kan. Tidak di teluknya sih kalau Kostarut ya. Karena kalau teluk kan kalau bayangan saya, batasnya itu di sekitar pelabuhan. Ini kan sudah di selatan Nyemerikpapan, jadi sudah menghadap ke selat, bukan menghadap ke teluk. Kalau buat percepatan, ya nggak terlalu cepat-cepat juga. Karena kan tadi yang saya bilang masih proses perizinannya. Berarti nggak masuk dalam rencanan prioritas sebenarnya juga Kostarut gitu ya? Masih masuk di rencanan jangka panjang. Itu kan berarti nanti kita semua menghadap ke laut gitu ya. Rencananya kan gitu ya. Kan memang nanti Kostarut itu kan, kalau konsep yang ada di kita, buat memperkuat konsep Waterfront City-nya, terus juga supaya investasi, ada ruang-ruang investasi baru, supaya kita punya kawasan-kawasan lingkungan, kawasan lindung di utara itu tidak terdesak. Jadi membagi juga kawasan investasinya ada di kawasan pesisir itu, di Kostarut itu. Itu mungkin salah satu solusi juga memecah kondisi. Termasuk juga buat kemacetan, buat alternatif yang di Sudirman. Ya memang yang pesisir yang di area Balikwapan Utara, pokoknya yang pinggir-pinggir itu, itu memang kayaknya mangrove-nya agak-agak ini. Bagus. Maksudnya tuh, kayaknya ada yang bikin semacam dermaga-dermaga gitu deh mas. Yang di mana? Utara. Di utara. Aku agak. Cuman jelas, jadi sebenarnya perkembangan Balikwapan ini untuk 20 tahun ke depan akan ke utara ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Iya, kan sekarang sih, memang kalau dari sisi apa, tren pertumbuhan, memang kita ke timur, ke utara. Sekarang sedikit agak ke barat ya, karena ada kawasan industri juga kan. Apalagi ketarik lagi ada IKN. Karena nanti tol yang 30 menitnya tuh, itu nanti lewat barat, lewat kawasan industri, terus ke Pulau Balang. Oh, KIK dia ya? Lewat KIK. Iya, lewat KIK. Nanti mungkin banyak di situ, karena salah satu, yang saya tahu ya, salah satu exit atau entrance tolnya, itu nanti ada di dekat pelabuhan. Jadi memang kan, buat nguatkan fungsi pelabuhan, karena mungkin di IKN pun nggak ada, nggak, nggak akan ada, bukan nggak, mungkin nggak akan ada pelabuhan besar, karena kan ada jembatan juga ya. Iya. Ketika sudah ada jembatan Pulau Balang, kan mungkin sudah terbatas kapal yang bisa masuk ke atas. Jadi memang nanti kalau saya lihat proyeksinya, apa, terminal logistiknya ya dari Karyang itu. Makanya didukung oleh tol, supaya buat dukungan logistik ke sana ke IKN. Baik dikonstruksi sekarang, maupun bayangan saya kayaknya pada saat nanti ketika IKN sudah operasi. Jadi memang kawasan industri kita di Barat itu punya fungsi besar nanti ketika IKN beroperasi ke Barat. Nah kalau ke utara, memang ketariknya, karena kan dari sekarang juga sudah ada jalan balik papan sama Rinda ya, baik tahun maupun jalan nasionalnya. Cuma nanti memang kalau, apa, ada sedikit batasan-batasan, karena kita punya dua hutan lindung ya. Kalau ke timur ya sekarang juga masih ke timur. Itu salah satu wacana yang hadir di 10 Keping kemarin. Jadi memang mungkin karena banyak mahasiswa juga ya, mahasiswa ITK juga ya, jadi mereka meminta ada kawasan perbelanjaan, ada kawasan komersial lah, Muntara gitu. Mereka kan nempel stikernya banyak banget di situ gitu. Sebenarnya utara itu bisa jadi kawasan potensial loh. Jadi memang kalau dari sisi struktur tata ruang kita, di utara itu jadi sub pusat kota kita yang kedua nanti. Pemukiman, pemukiman. Setelah kelandasan. Oh iya. Karena potensinya itu, lain ada tol, jadi kayak interchange-nya kan nanti bakalan di Kilo 13, ada ITK, ada kawasan industri. Nah, disitu bakalan menarik tinggal siapa yang bisa, kalau siapa yang bisa nangkap. Ini bocangan, sebenarnya bocangan juga buat spekulan tanah nih masanya. Saya aja mau ngomit, tadi saya bilang makanya saya, makanya saya bilang, siapa yang mau nangkap peluang ini aja, jadi saya bilang gitu. Nah, sama sebenarnya isu yang keluar adalah pelestarian lingkungan. Ya. Ternyata di School Keping itu, kita kan pasti nebaknya orang cuma minta infrastruktur aja. Ternyata isu pelestarian lingkungan itu juga lumayan inilah, jos. Ya, makanya kan kalau dari sisi kami, tetap ada komitmen terkait dengan penjadian hutan lindung itu kan. Kan memang penetapannya dari SK Kementerian Kehutanan. Nah, kalau ke depan itu, selain konservasi hutan lindung, tantangan di kami, mungkin Mas Tio juga sudah tahu, ketersebaran penyediaan ruang terbuka hijau publiknya. Pertama taman-taman kota. Sudah jadi catatan kami kan. Makanya salah satu program Pak Wali sekarang, kayak mau memanfaatkan yang akhirnya di belakang gedung kesedihan itu sebagai RTH tambahan. Oh iya, iya. Sudah hijau itu kayaknya. Sudah jadi. Yang kat Iponya kan lu kan mau dibangun lapangan, sepak bola, apa-apa gitu. Cuma kan uangnya lihat kemampuan juga. Artinya daripada gersang, akhirnya Pak Wali punya inovasi, kita bikin ini aja dari taman sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Mas, mungkin ini pertanyaan akhir-akhir gitu ya, Mas. Apa sih sebenarnya, apa ya, mimpian balikpapan ketika 2045, IKN benar-benar bendiri dan Indonesia emas nanti gitu ya kan. Di 2045 seperti apa bayangan kita untuk kota balikpapan nih, kota yang seperti apa gitu. Kalau yang nama, kan 2045 itu kan, apa, Indonesia maju ya. Indonesia maju, Indonesia emas. Maksudnya kita sudah bergerak jadi negara maju, bukan lagi negara berpendapatan menengah. Kalau negara maju, berarti sebenarnya bisa dihitung dari pendapatan per kapita. Maksudnya sejataran masyarakat sudah mulai naik. Mungkin layanan-layanan dasar harusnya sudah mulai tercukupi ya. Yang namanya pendidikan, kesehatan, air minum, yang saya sudah mulai tercukupi. Terus kualitas pendidikannya, kualitas manusianya juga sudah mulai, bisa bersaing, bisa bersaing. Itu sih bayangan-bayangannya kalau kita menggunakan indikator negara maju. Bayangan saya, ya termasuk juga tadi masalah, masalah habit atau masalah kebiasaan, sudah ibaratnya sudah berperadaban maju. Nah, sebenarnya itu juga apa yang mau dibuat di dalam visi kita, divisinya kota Balikpapan kan? Mungkin dari zaman dulu, Balikpapan nyaman, dalam kerangka, Madinatul Iman. Yang dibilang Madinatul Iman itu sebenarnya adalah yang berperadaban maju. Berarti mudah-mudahan yang anak cucu kita yang menikmati gitu ya kan? Di 2045 itu nanti ya kan? Mas Tia, ada pertanyaannya? Melihat perkembangan sampai 20 tahun ke depan, Bapak Pedda Litbang itu akan melakukan kajian, kajian-kajian apa yang sifatnya prioritas gitu? Yang mau dikerjain oleh Bapak Pedda? Kalau kajian-kajian kan memang kita punya perencanaan ya. Yang namanya perencanaan ada perencanaan pembangunan, ada perencanaan sektor. Perencanaan pembangunan itu ada 5 tahun, ada yang 20 tahun, jangka panjang, ada yang jangka menengah. Nah, kalau di perencanaan sektor itu juga punya namanya, biasanya kalau jangka panjangnya master plan, kalau jangka menengahnya rencana aksi. Nah, dalam rencana aksi itu yang sebenarnya kalau di kita, kalau saya membayangkannya, kalau kajian itu sebenarnya kan kita mau mencari sebab akibat. Tapi kalau saya lebih senang mengistilahkannya adalah bagaimana kita mendesain sebuah, apa, sebuah aksi. Gitu. Jadi, sebuah aksi yang memang bisa diimplementasikan. Contoh misalkan ketika kita kemarin, apa, kajian. Misalkan kita belum punya museum ya, kemarin ya. Kita belum punya museum, padahal mungkin kalau kita lihat kota-kota maju, museum itu bisa jadi etalase sejarah atau etalase nanti ke depan kotanya mau dibawa kemana. Sehingga masyarakat sudah terframe di mana dipikirannya, terutama untuk anak-anak yang masih sekolah, oh, bahwa ke depan kota kita mau kayak gini nih. Berarti saya harus seperti apa, supaya bisa nangkap peluang misalkan ya, kalau dengan apa, buat pendidikan, buat edukasi. Nah, tapi ketika menyusun kajian itu, bisa diimplementasi itu kan banyak hal. Terutama kalau kami misalkan konsen selain masalah, misalkan masalah lahan harus bisa di mana, adalah masalah siapa nih yang bisa membangun dan siapa yang bisa memelihara, siapa yang bisa mengoperasikan. Sehingga memang bukan berhenti menjadi buku, tapi bisa terrealisasi. artinya kita ukur misalkan kemampuan kita membangun atau kadang-kadang kita bisa, sekarang kan sudah eranya kerjasama dengan swasta, artinya swasta itu ketika dia bisa membangunkan, dia bisa dapat apa untuk mengembalikan investasinya dia, tapi tujuannya pemerintah untuk menyediakan masalah masih bisa tetap dapat. Tapi memang harus mencari jalan tengah sehingga pemerintahnya bisa terlayani, public service-nya bisa terlayani, si swastanya bisa dapat keuntungan. Oke, siap. Berarti menguntungkan semua pihak, Mas Teo. Oke, ada lagi Mas Teo yang mungkin disampaikan? Cukup sih. Kalau gitu saya mungkin minta closing statement ke Mas Ali ya. Mungkin seperti apa ya, memberikan harapan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil yang akan hidup sampai 2045 bahwa Barikpapan akan baik-baik saja kok 2045 gitu ya kan? Di 20 tahun ke depan. Mungkin Mas Ali bisa memberikan closing statement terkait dengan hari ini. Iya, hari ini. Bicara kita hari ini. Di sini Mas, kan? Ya, kalau kami dari Bapak Delitbang Kota Barikpapan memang berupaya buat menangkap potensi dengan adanya IKN ini. Termasuk juga menjawab tentang tantangan yang memang harus kita sediakan oleh pemerintah kota untuk kebutuhan masyarakat. IKN ini sebenarnya bisa dibilang anugerah ya. Mungkin mudah-mudahan lebih baik anugerahnya. Makanya tadi saya bilang untuk hal-hal negatif sifatnya harusnya kita bisa mitigasi ke depan. Tapi tetap pemerintah kota berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan. Kalau mengutip kata Pak Wali Kota bahwa meskipun ada dan atau tidak adanya IKN memang Barikpapan tetap harus membangun harus membangun kota sehingga bisa menjadi tetap kota yang nyaman di Uni. Mungkin itu sih dari kami. Predikat nyaman Uni tetap bertahan sampai 20 tahun ke depan. Ya. Siap. Mesti ada yang disampaikan lagi. Cukup. Aman ya sih. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Barikpapan tetap nyaman mas ya. Insya Allah. Jangan lupa troto yang diperlebar mas Alim. Udah-udah mulai. Aku lihat tuh berapa titik lebar kok. Kita stop dulu jangan menjengokkan yang saya lihat dulu. Jangan lal Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.